Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Al-Katiri, Persija Insight Jadi berumum gue gak ada di studio, karena gue lagi nunggu orang, gue lagi nunggu temen gue Jadi gue sempetin bikin video untuk menyapa kalian Sekitar 3 hari gue gak bikin video, jadi kali ini gue ada sedikit informasi mengenai Persija Dan ada sedikit tentang Timnas yang harus gue bahas, karena ini menggelitik sedikit tentang kemarin yang supporter Timnas Lempar botol, terus ada macem-macem, nanti gue akan sampaikan di akhir-akhir Yang pertama gue mau coba ngebahas masalah Ryuji sama Hamra yang dikeluarin Kalau Hamra dikeluarin gue sangat sepakat, bahkan gue dari jauh-jauh hari Gue selalu bilang kalau Hamra ini gak layak ada di Persija, karena biasa-biasa aja permainannya gak bagus-bagus banget Dan dia masih muda, kalaupun dia dikeluarin di tim yang mungkin lebih di bawah Persija, ya mungkin dia dapat kesempatan lebih banyak Tapi Ryuji sayang banget, kalau Ryuji ini dia multifungsi sebenernya Selain badannya bagus, cepet juga, memang agak gerasak-gerusuk, tapi kualitasnya lebih baik dibanding Mungkin ya buat gue, dua pemain baru yang baru datang ke Persija, ada Dandi sama ada Birul Waliden Gue jujur, gue kurang mantau pemain ini dari sebelumnya, gue baru ngeliat sekilas-sekilas aja Gue gak tau performanya akan sebagus apa nanti di Persija, karena kalau Dandi ini yang gue tau di Persibaya Memang dia gak reguler main ya, memang dia gak jadi pemain inti di sana Terus kalau untuk Birul Waliden, jujur gue bener-bener skip, gue gak mantau banget ini orang Mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan diracik sama Tom Asdol, dia jadi bagus Tapi Ryuji balik lagi, sayang banget kalau Ryuji sampai dikeluarin, karena gue suka sama pemain ini Ngototnya gak ada yang pernah ngalahin dia, ini pemain paling ngotot yang pernah gue liat di Persija Ngotot banget, gigihnya itu Ryuji top, tapi gak apa-apa, itu ada keputusan pelatih Mungkin gak cocok di formasinya Tom Asdol, ya gak apa-apa juga Jadi kita masih bisa liat Ryuji mungkin di Liga Indonesia, di klub lainnya Terus Otavio Dutra juga dipastikan gak akan di Persija untuk putaran kedua Dari jauh-jauh hari gue udah tau sebenernya Tapi dia mengkonfirmasi di live Instagram dia kemarin malam atau 2 hari yang lalu gitu, gue lupa Terus sama Ricky Cawor, Ricky Cawor juga dipastikan gak akan ada di Persija lagi untuk putaran kedua Jadi Persija bakal banyak banget bawa pemain baru ke tim ini Pastinya Ryuji sama si siapa, Hamra ini keluar, udah gak ada gantinya Dandi dan si Birul Waliden Kan masih ada Otavio Dutra yang keluar, ada Ricky Cawor yang keluar Terus Maman mungkin gak seproduktif kemarin, tentu kita masih butuh pelapis banyak Jadi mungkin ya, bayangan gue Mungkin sekitar 5 pemain baru lagi akan masuk ke Persija Mungkin, mungkin, gue gak tau Maksimal itu kayaknya 5 Gue harapan gue minimal 5, maksimal 7 kemarin Cuman udah masuk 2, berarti paling gak ada 5 pemain baru lagi yang akan gabung ke Persija Mudah-mudahan Lawan Persija, kita mau lawan Sleman dulu Besok, yang disiarin di Indosiar, setengah babak Terus, karena mencik, lawan Persija main nanti Sekarang gue mau yang, apa namanya, Persija ini Ternyata gue mau klarifikasi juga Kemarin gue bilang, tiket dijual 100% Ternyata sekarang keputusannya cuma bisa 75% Takutnya banyak yang gak bisa dapet tiket Akhirnya jadi penumpukan disitu Ternyata memang dari awal udah dijual 75% Banyak komen anak-anak Boboto di Youtube gue Dia bilang, bang, emang dijualnya 75% dari awal Yaudah berarti bagus Gue harapkan, apa namanya Yang gak dapet tiket, jangan ke stadion Karena penumpukan itu bisa bikin bahaya untuk kedua belah pihak Bisa jadi nanti bis Persija atau pakai rantis atau apa Itu bisa berdampak, apa namanya, negatif untuk sepak bola Indonesia Dan ini adalah, sekali lagi gue ulangin pembuktian Untuk, karena ini duluan di Persija Jadi anak-anak Boboto harus membuktikan Kalau memang kita udah bener-bener damai Jangan diganggu bisnya Jangan dilemparin, jangan dipukulin Kalau lo mau side war, boleh-boleh aja Yang penting jangan bersentuhan sama bisnya Jarak jauh aja, teriak-teriakin itu gak ada masalah biasa di sepak bola Yang penting, lo kasih jamuan welcome terbaiknya Nanti kalau lo berperilaku baik di sana Otomatis anak-anak Dejek di sini akan menyambut baik juga tim dari Persib yang datang ke sini Itu udah pasti Tapi kalau lo ngerusuh di sana Pasti ada oknum beberapa, mudah-mudahan gak ada Kalau lo ngerusuh di sana Pasti dibales di Jakarta Itu udah hukum alamnya kayak gitu Jadi tergantung dari kalian sekarang Ini kesempatannya ada di kalian Kalian buktikan kalau kalian udah dewasa Jangan ganggu pemain Persija Nanti kita akan menjamu juga pemain Persib di Jakarta dengan ramah Jadi kayak gitu Terus apalagi tadi yang masalah timnas Jadi ada sedikit cerita Kemarin timnas itu ada perwakilan dari AFF Kalau gak salah atau dari Viva Kalau gak salah AFF Yang lagi inspeksi Dia lagi ngeliat nih Jalan pertandingan ini kondusif apa enggak Penontonnya rapi apa enggak Ternyata diketemukan ada botol di pinggir lapangan Dan difoto sama dia Ini jadi catatan buruk untuk supporter Indonesia Bukannya malah rapi Tapi malah dilemparin botol lagi Ditambahin botolnya Otomatis si apa namanya Orang AFF ini langsung jalan Dan itu pasti menjadi catatan buruk untuk sepak bola Indonesia Itu yang pertama Yang kedua ada flare Gue pastikan ini bukan anak nejek Karena gak mungkin anak nejek ini Kalau udah dibilang jangan bawa flare Gak akan bawa flare Karena berkali-kali pertandingan Persija di kandang Gak ada flare Gak mungkin di timnas tiba-tiba dia bawa flare Kayaknya ini bukan anak nejek Gue berani memastikan Itu bukan anak nejek yang bawa flare Yang berikutnya ada dari Kepolisian yang gas air matanya meledak sendiri Katanya Agak aneh Jatuh atau meledak di tas atau gimana Masalahnya bukan meledak jatuh atau apanya ya Masalahnya itu tetap dibawa ke stadion Itu yang jadi permasalahan Jadi mau dia jatuh Mau dia meledak sendiri Mau dia apapun Tapi kenapa itu dibawa ke stadion Itu yang jadi pertanyaan gue Terus sempat juga ada yang masuk ke dalam stadion Bawa gas air mata Gak mau ngejagain Mungkin niatnya itu untuk Lihat-lihat terus keluar Jadi udah ada keburu kamera yang ngambil gambarnya Jadi rame banget diberita kesannya Kalo polisi di dalam pake gas air mata Padahal Gue pas ngeliat pertandingannya itu Gak ada si polisi yang pake gas air mata di dalam Jadi itu flare sama gas air mata lagi Rame banget Gue juga posting di instagram gue Mudah-mudahan gak kejadian lagi lah Itu kanjuruhan Jadi pelajaran yang paling berarti buat kita Dan jangan sampe kejadian lagi hal yang serupa Oke Cukup Padahal gue sebenernya mau ngebahas lebih rinci Nanti yang lawan Persib Yang lawan Sleman gue gak mau bahas lah Ini cuma setengah babak juga Nanti gue akan ngebahas dengan Apa namanya Yang Persib Bandung Materi pemain kita Mudah-mudahan udah datang baru Strateginya Kekuatan si Persibnya kayak apa Gue akan bahas insya Allah Oke Sekian dari gue Persija Insight Mengundur Mengundur Mundur dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton